I won't let you go, I need you from my side Halo guys, kembali lagi dengan daftar game ID disini Karena banyak request dari kalian yang meminta untuk membahas tentang game offline dengan ukuran di bawah 200MB Maka di video kali ini kami akan memberikan beberapa rekomendasi game offline dengan ukuran yang hanya di bawah 200MB aja guys Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami Dan berikut 7 game offline terbaik Android di bawah 200MB versi daftar game Tiny Tiny adalah game shooter 2.5 dimensi yang akan menempatkan para pemain di suatu arena Untuk bersaing dengan para shooter lainnya Jadi tujuan kamu pastinya untuk bisa mengalahkan semua musuh kamu guys Di dalam game, pemain juga bisa membeli berbagai jenis peralatan Dimulai dari alat pendukung perang Hingga senjata yang bisa diupgrade Dan juga skin yang berguna untuk memperindah karakter kalian Tiny juga menyediakan karakter-karakter yang unik Dan berbeda dengan konsep mapnya dengan 2.5 dimensi Karakternya hanya didesain dengan visual 2 dimensi doang guys Dari gameplaynya, Tiny juga bisa dibilang simple banget Dimana kamu hanya perlu mengontrol karakter Dengan tombol yang sangat sederhana Yaitu movement dan juga shooting guys Nantinya, pemain juga bisa bermain sebagai teroris Dan memasang bom atau konten teroris Yang harus menjinakkan bom dalam batas waktu tertentu Red Line Drive Red Line Drive adalah driving game 3D Dimana kalian akan ditempatkan di sebuah arena driving Dan tujuan kalian adalah Untuk mencapai garis finish dengan melakukan driving sebanyak mungkin Semakin sering kalian melakukan driving Dan semakin cepat kalian mencapai garis finish Maka kalian akan mendapatkan poin yang semakin banyak juga guys Game ini juga menyediakan beberapa jenis kendaraan Dengan total 35 kendaraan Dengan model yang berbeda Dan bisa kamu gunakan secara bebas Kemudian, track yang disajikan juga beragam Jadi kamu tidak akan bosan dengan arena yang cuma itu-itu doang guys Secara keseluruhan Red Line Drive adalah game driving yang sangat worth it untuk dimainkan Apalagi ini hanya berukuran 200MB saja guys Dan juga offline Face Face adalah game side-scrolling Yang bisa dibilang memiliki gameplay mirip game limbo dan sejenisnya Game seperti ini Biasanya lebih mengusung ke arah storyline yang keren Dan beberapa puzzle yang harus diselesaikan Meskipun sedikit menantang dengan adanya beberapa monster dan pahalang Yang akan kamu temukan di perjalanan Tapi game ini terbilang santai untuk dimainkan Kamu juga akan dihadapkan dengan simple control Yang akan tetap memberikan rasa aman pada karakter kamu Dimana hanya ada tombol bergerak ke kiri dan ke kanan Dan juga tombol melompat Untuk grafiknya Face Menghadirkan grafik dengan tema gelap Dan karakter yang sedikit unik Dan pastinya game ini bakalan sangat seru dimainkan dimanapun Karena bisa diakses tanpa kuota internet guys Horror Tale 1 Kidnapper Horror Tale 1 Kidnapper Adalah game dengan tema horror Dengan grafik game klasik Yang dikembangkan oleh developer yang sama dengan Mimikray Dan juga Dead Park Di dalam game Pemain akan berperan sebagai seorang karakter utama Yang harus berpetualang Untuk mencari keberadaan anak-anak yang hilang Di Lake Witch Game kali ini dipenuhi dengan puzzle Dan juga tantangan yang harus kamu selesaikan Dan kamu juga harus berhati-hati terhadap penjahat Yang akan selalu mengejar kamu guys Total Ada 5 lokasi yang bisa kamu jelajahi Di dalam game ini Dan berbagai item yang bisa kamu dapatkan Untuk membantu kamu selama bermain Baik itu untuk menyelesaikan puzzle Ataupun menyelesaikan rintangan Yang kamu temukan di perjalanan Secara keseluruhan Horror Tale One Kidnapper Adalah game horror Yang tidak terlalu menyeramkan Sehingga kamu bisa santai Untuk memainkan game kali ini Banana Kong 2 Nah kali ini adalah game yang santai Dan seru banget untuk dimainkan guys Game yang judulnya Banana Kong 2 Dimana game ini adalah game petualangan side-scrolling Yang mirip dengan game sebelumnya Tapi gamenya satu ini lebih kompleks Dan fun untuk dimainkan Apalagi untuk kamu yang ingin berostalgia Memainkan game klasik tapi dengan tampilan yang futuristik Di sini tugas kamu adalah Untuk berpetualang sambil mengumpulkan pisang Sebanyak-banyaknya Sambil menghindari segala hal bentuk rintangan Yang akan menghadang kamu di perjalanan Nantinya kamu juga bisa memanfaatkan segala hal Yang bisa membantu kamu untuk melewati semua tantangan tersebut guys Dan yang pasti Game ini wajib banget untuk kamu mainkan Jika kamu seorang penyuka game klasik Dengan gameplay yang keren Total Assault Zombie Massacre Kali ini kita kedatangan game TPS dan FPS zombie Yang cocok untuk kalian mainkan Yang merupakan pecinta game tembak-tembakan Khususnya yang bisa dimainkan secara offline dengan ukuran yang ringan Zombie Massacre adalah game Dimana pemain akan ditempatkan di sebuah kota Yang sudah dikepung oleh zombie Dan tugas kamu adalah Untuk mempasmi para zombie yang akan selalu berdatangan Berbagai senjata juga bisa kamu temukan di dalam game Dan nantinya Kamu juga akan dibantu oleh tim kamu yang lain Kamu juga harus memanfaatkan segala bentuk benda Yang ada di sekitar kamu Yang berguna untuk berlindung Atau mengatur strategi saat kamu menghadapi musuh Secara keseluruhan Zombie Massacre Adalah game yang menarik untuk dimainkan Karena dengan size yang kecil Sudah bisa memberikan kualitas game yang keren guys Fortek 9 Fortek 9 Fortek 9 Adalah game shooter 3 dimensi Yang bisa dimainkan secara offline lawan bot Atau secara multiplayer dengan orang lain Ada beragam mode permainan yang bisa kamu pilih Seperti pertempuran tim Deathmatch Dan juga capture point Dan masing-masing mode permainan tersebut Miliki gameplay yang berbeda Kemudian Kamu juga bisa menggunakan 8 karakter berbeda Yang bebas untuk dipilih Dan juga bisa dikustomisasi Sesuai yang kamu inginkan Tidak hanya itu Lusinan senjata juga bisa kamu temukan Di dalam game kali ini Mulai dari senjata jarak dekat Senjata jarak jauh Senapan mesin berat Dan lain sebagainya Berbagai arena Juga tersedia untuk kamu taklukan Jadi Tidak hanya menonton Dengan satu arena pertempuran saja guys Dan memang Jarang ada game shooter Yang hanya memiliki satu arena ya Itulah 7 game offline terbaik Android Di bawah 200MB Yang dapat kita rekomendasikan Untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan Atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya Saya dari Raptor Game And see you guys on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax